Halo guys, balik lagi bersama gue Dimzidims Jadi hari ini kita bakal Mempergunakan Nano Energizer Mau tau gimana videonya? Stay tuned Nah, hari ini Seperti gue tadi bilang dari depan Kita akan Masih tau temen temen semua Cara menggunakan Nano Energizer ini Pertama, sebelum gue lanjut Make sure untuk subscribe Like dan share Jika video ini Bermanfaat untuk temen semua Dan terimakasih juga kepada Nano Energizer Sudah mempercayakan produknya Untuk gue review Kemarin udah pernah gue Pakai Nano Energizer di motor Ini Sekarang yang di mobil Apaan sih Nano Energizer ini? Nano Energizer ini adalah Aditif Oli Ya Dia Ada partikel-partikel Nano yang Akan mengapisi Dinding silinder dan segala macem Jika dinding silindernya sudah Barek Barek Gitu lah Ya Klaimnya Feel saving Sampai 21% Ya Jadi noise nya Berkurang Ya Smoke juga berkurang Ya Dan ini Kalau gue bilang sih Kita akan coba Apa Klaim nya dia benar apa enggak Jadi ini Nanti gue akan Kita akan Masukin di oli mesin Nah makanya gimana Di oli mesin yang 4 liter Satu buah satu pouch Jadi kalau lebih dari 4 liter 4 liter Kayak Di atas 3000 cc Itu kan udah mulai Atau silindernya Lebih dari 4 Itu udah mulai pakai 5 liter Dan segala macem Jadi harus dua Ya Ini karena silinder 4 dan Kapasitas oli nya Cuma 4 liter Ya satu aja Ya Oke Yang disini Untuk Mobil yang akan gue gunakan adalah Suzuki Baleno Tahun 2001 Ya Untuk yang motot Disini videonya Kita akan lihat Odometer ya Nah Ini teman-teman bisa lihat Gue Start pakai ini Di odometer 182.022 km Ya Jadi nanti Kita akan Jalankan selama 2000 kg Ya Kayak apa sih Gitu ya Nah Disini teman-teman harus tahu Jadi kalau Si nano energizer ini Tidak langsung Bekerja Jadi dia butuh jalan dulu Ya Jalan sekitar Eee Clay media adalah 100 kg Atau 500 kg lah Gitu loh Baru dia Coating yang disini-sininya Eee Apa namanya Terbentuk Ya Itu sih Ya Nah Kita akan coba tuang Ya Ke Kompartment mesin Oke Sekarang Men nah habis itu tadi kita udah manasin sedikit mesinnya ya kayak memang harus panasnya sebelum yang dipakai jadi olinya smuter itu ya nanti kita akan tuangkan ke sini dulu kita campur sama oli sedikit ya jadi biar dia apa namanya tercampur dengan baik karena kalau langsung ke sini aja ya itu takutnya dia nanti pelumasannya tidak merata ya ada cuma di sini doang nggak sampai sirkulasi kesini ya sebenarnya harusnya sih di sini dituangnya biar dia langsung ke komportemen oli cuma gua nggak ada panelnya yang sekecil itu panel gue gede-gede ya kita akan tuang sini aja ya oke kita tuang dulu sini jangan lupa kalau mau pakai dikocok dulu sekitar 30 detik nah sudah dituang nanoenergizernya jadi kita akan pakai sampai 2000 km ya oke jadi ini temen-temen bisa dengerin suara mobilnya ini sudah 2000 kita 2200 kg kita pakai nanoenergizer ya nanti kita bakal bandingin juga suara di dalam kabin oke ini bensinnya masih pakai petalip saya seperti 2000 km yang lalu hai 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 ini sih sedikit terdengar lebih halus ya ya matian tadinya ada bunyi tiktok-tiktok gitu nah sekarang udah enggak sih atau minimal tereduksi lah enggak enggak ini banget enggak terdengar nah ini teman-teman bisa kita lihat semua disini odometernya itu sorry kalau nggak kenyataan 184.034 kg tadinya gua pakai di 182.000 sekian ya ini kita bakal lihat si apa namanya desibel meternya ya nah teman-teman bisa lihat semua di situ desibel meternya kalau gua ngebacot mah pasti naik ya jadi di di tempat yang sama di rumah gua di posisi handphone yang sama di jam yang sama jam 9 pagi ya begitu ya desibelnya ter reduksi dengan baik 5 desibel dan segala macem kalau gue bilang sih itu works ya untuk nanoenergizer ini mengurangi bising kan dia klaimnya mengurangi bising di kabin oke kita berkurang deh jadi maksudnya dalam artian klaimnya dia satu ampuh gitu ya nah itu dia sih kalau gua bilang jadi suara mesin lebih halus sedikit si suara kabin juga lebih silent ya klaimnya klaimnya oke nah habis itu ya apalagi gua bilang sih sejauh ini untuk konsumsi bensin gua nggak bisa confirm ya ini gua matiin dulu deh biar bacot enak jadi gua nggak bisa confirm bahwa karena nggak ada meterannya bensin gitu loh ya udah kayak gitu sih paling jadi kalau gua bilang sih apakah worth it untuk dibeli jadi nanoenergizer yang 100 ribuan itu gua bilang sih worth it tapi kalau di mobil-mobil muda biasanya eh kalau gua bilang sih sedikit banyak nggak nggak terlalu ketara ya kalau gua bawa mobil tua kan bener-bener ketara apalagi lebih tua lagi dari ini yang mesinnya lebih tua lagi gitu loh ya kalau gua bilang sih itu aja apakah apakah worth it worth it jadi bahasa gua balik lagi ke teman-teman semua silahkan orang mau beli dan mencoba sendiri oke itu aja dari gua thank you for watching Dimzidim sign out thank you